Kita ke informasi berikutnya, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh terlapor atas kasus dugaan kekerasan seksual dan aborsi anak selebritas Nikita Mirzani dijadwalkan diperiksa siang ini. Fadel akan diperiksa pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, Fadel diketahui mangkir dari pemeriksaan karena sakit. Pemeriksaan Fadel seharusnya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Fadel diketahui memiliki hubungan dekat dengan putri dari Nikita Mirzani. Kini Fadel tengah menjalani proses pemeriksaan terkait pasal 76D, Junto, pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 348 KUHP. Sebelumnya, Saudara Artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution ke Mapolda Metro Jaya terkait tugaan penyebaran data pribadi anaknya LM. Laporan dilayangkan Nikita terkait tugaan penyebaran data pribadi anaknya LM berupa hasil USG yang dilakukan pengacara Fadel Bajideh, Rasman Nasution. Di mana hasil USG itu disebarkan dan diperlihatkan ke publik saat jumpa pers yang dilakukan Fadel Bajideh bersama pengacaranya Rasman Nasution beberapa waktu lalu. Hari ini datang ke Polda melaporkan dokter Ran Rasman Nasution karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke hal yang lama, apalagi sampai wartawan juga tahu menjadi konsumsi publik juga ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura, anak masih di bawah umur.